Berdasarkan pantauan satelit 8, BMKG menemukan 6.392 titik panas. Sebaran titik panas terdapat di seluruh daerah di Kalimantan Barat. Titik panas terbanyak berada di tiga daerah, yakni Kabupaten Sanggau, Landak, dan Bengkayang. Sebaran titik panas diprediksi akan terus meluas disebabkan minimnya curah hujan. Untuk akumulasi hari kemarin tanggal 10 Agustus 2020 hingga pagi tadi 11 Agustus pukul 077, jumlah hotspot di Kalimantan Barat itu mencapai 6.000an, tepatnya itu 6.382 titik hotspot. Dengan tiga hari terakhir, untuk yang terbesar di daerah mana? Untuk yang terbesar itu untuk hari ini terbanyak di Kabupaten Landak, kemudian di Kabupaten Sanggau, kemudian di Susu Kabupaten Bengkayang. Untuk yang di Landak itu ada 1.976 titik, kemudian yang di Sanggau ada 1.800, kemudian yang di Bengkayangnya ada 1.350 titik. BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai sebaran titik panas, khususnya di daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.